Intro Hai, selamat pagi. Jeng Dobre, saya sekarang sedang berada di Stachin dan di park atau di taman dan di sini ada statue John 42. Dan hari ini, pagi ini saya akan interview ataupun wawancara dengan 3 lokal di Stachin. Jadi seperti itu. Dan ini pria ganteng ini yang akan interview saya. Can you please use something? Yeah, greetings from Poland. Hai. From Stachin. So, 3, 2, 1, plump. Yeah, greetings. Greetings. And smile. Hai. Tadi sesudah kita sudah selesai interview dengan Stachin TV. Sekarang kita akan jalan untuk ketemu salah satu antiku, tantaku, atau dalam bahasa pelaniannya, cuaca. Dan cuaca ini tinggal di sebuah gedung yang tua, yang sangat tua, yang dibangun pada saat komunisan. Tapi sekarang sudah bangunannya sudah mulai direnovasi. Mari kita lihat. Bangunan-bangunan di sini sangat bersejarah. Contohnya di sebelah kiri, ini dibangun sebelum perang dunia kedua. Dan yang di sebelah kanan, dibangun disudah perang dunia kedua. Ini, di sini ada foto jaman dulu. Ini papaku, ini kakakku, dan ini aku. Ternyata disimpen oleh mereka. Kita tidak ingat about my father. Ya. That's his room. Tu, lihat, mula. Oh, yes. Lula dan kakak. Yes. Lula dan kakak. Ini my great uncle. Ataupun pamanku. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, okay. Aku dikasih hadiah. Pak caikan. Oh, bagus! Ini adalah ibu saya. Grandmother dan grandfather. Oh, terima kasih. Teodosia dan Adam, dua cinsi. Jadi, ini adalah foto pernikahan nenekku dan ini opaku. Yang dari kemarin sudah tidak ada fotonya karena kebakar, sempat kebakar di puncak. Jadi, sekarang ada masa untuk pirogi. Ya. Oh, my God. Saya tak pernah berpikir saya akan melihat gambar ini. Ya, saya lihat. So, nice surprise. Seperti ini, hanya orang yang berpikir. Seperti ini, hanya orang yang berpikir. Dan, dan, dan. Dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Jadi, dengan membuatnya sendiri. Jadi, dengan Tante Kuda, tadi eksempur banget. Jadi, tadi pagi udah buat ini. Nah, ini anak sekali. Bapak tidak. Terima kasih. 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 Pantaku agak enak badan, jadi dia mau istirahat, sekarang bekerja, nantinya gak bisa join lunch, jadi bakal sekarang, jadi harap saya, aku bisa balik lagi ke Polandia. Oke, kita berada sekarang di Sercin, dari sini Bawek Brawego, coba, aku takut salah. Nah, tempatnya adalah ini, dan seperti kita lihat, ini sangat indah, di sini ada Akademia Morska, di sebelah sini, di sebelah Akademia Morska, dan di sebelah itu ada untuk konsep, dan kemudian di sini, ada City Hall, ya. Dan di sini kita juga bisa lihat, ada museum, namanya Museum Narodove, ini ada National Museum, di kata statue. I got another coming in my budget, I got an anaconda in my trophy, don't push it, don't push it, cause I'm gonna hit it till I jackpot, that's right, wax on, baby, wax off, back crack. Aku dapat hadiah, yang pembatan tadi kita lihat, ternyata aku dapat hadiahnya dari omku. Herring, one of the traditional, apa-apa, orang Polandia yang makan, adalah ikan, dan rasanya ada asinnya, dan gurih sekali. Orang Polandia sangat suka dengan makan, kalau makan nggak habis, kayaknya mereka merasa, oh, nggak habis ya. Iya, padahal tadi kita baru makan, tapi sekarang kita makan lagi. Dan nanti, sebentar lagi jam 5, kita makan lagi. Setelah makan siang, saya jalan-jalan. Nah, sekarang saya jalan-jalan ke sebuah castle yang berada di sini. Badi cintain sedikit, jadi ini sempat waktu perang dunia, sempat hancur, akhirnya mereka rekonstruksi lagi, bagaimana seperti sebelumnya. Dan kalau bisa dilihat, di lantai satu di situ, biasanya all the dudes, biasanya all semua laki-laki, dan di lantai yang paling atas, biasanya semua perempuan atau semua prinses. Orang ini, atau bagian ini, dibangun pada abad ke-16. Sekarang kita akan melihat putih maya. Jadi, keluarga kerajaan di sini, diberit, atau dikubur, atau dimasukkan ke dalam poven, di bawah gereja tersebut. Jadi, ada tempat punya khusus. Mari kita lihat seperti apa. Bangunan ini masih kokoh, dan ketika saya diajak rooftop, atau di atasnya, saya bisa melihat kotas, dan ada sungai yang indah, dan pemandangannya bagus. Jadi, sungai ini namanya Sungai Oder. Nah, dari situ saya menuju Philharmonia. Ini namanya adalah Philharmonia, dan ini khususnya untuk klasikal musik ataupun konser. Philharmonia, dan ini juga merupakan momen perpisahan dengan keluarga saya yang sedang berada di Stachine. Sekarang adalah perpisahan dengan keluarga saya dari Stachine. Saya sangat sedih banget. Ya, mudah-mudahan aku bisa ke sini lagi bahwa anak-anakku diperkenalkan kepada keluarga saya. Karena mereka baik banget, dan mereka sopih sih. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa. I love you. Beautiful, beautiful. Dari Stecin, saya menuju ke Warsaw dengan menggunakan pesawat untuk bertemu dengan keluarga saya yang lain. Sekarang lagi ada di bandara Stecin menuju ke Warsaw. Check in dulu, pasport dan tiket sudah ready. Jadi, barang-barang saya kebanyakan, banyak oleh-oleh untuk keluarga saya yang di Indonesia. Masih ada cerita perjalanan saya di Warsaw, karena saya akan bertemu dengan keluarga saya lagi. Bagaimana ceritanya? Saksikan terus di Entertainment News.